Hai modal halal kerjanya haram ada contoh modal halal kerjanya tidak pakai akal yang modal halal dagangannya dagangan yang fasidah yang tidak ada ada orang yang modalnya halal usahanya tepat setelah berhasil tidak melaksanakan kewajiban dari hasilnya itu zakat tidak dibayar infat tidak dilaksanakan ada di antaranya orang kaya halal modalnya bagus cara mengerjanya tidak mengenal jirannya yang sakit yang memerlukan bantuan berobat dia simpan kartanya dia gunakan untuk perbadinya tidak melihat lagi tetangganya yang susah yang mendapat pesakitan untuk merobat tidak bisa ada sebagiannya gitu semua itu adalah orang yang rugi dan akan nabi nasa karena orang itu tidak mensyukuri kembali kepada tujuan masalah jadilah diri kamu warisnya rasulullah yaitu menjadi ulama waratatul ambiya dengan menonton ilmu bersungguh-sungguh bawalah anak cucu kita ke jalan ulama jangan jalan dunia karena ilmu miratul ambiya ada pun harta miratu syabda wa karun menurut jawab menurut jawab menurut jawaban Sayyidina Ali kerama wajah kepada yang datang menanyakan kepada Sayyidina Ali yang datang menanyakan kepada Sayyidina Ali mudah-mudahan kita dan anak-anak cucu kita jangan menjadi warisnya Fir'aun syadda dan karun jadilah warisnya Rasulullah 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 alaihi wa alihi wa sallam ilmu agama yang perduain mulai balik berakal dituntut ma'rifatullah ma'rifatullah paling mulia dari segala fakat ilmu agama yang lain karena hubungannya ma'rifat kepada Allah tidak ada yang lebih mulia selain Allah maka ilmu yang hubungannya jurusnya kepada ma'rifat ilmu paling mulia artinya orang yang menuntut ilmu ma'rifat pangkatnya tinggi di sisi Allah gajinya luar biasa apabila sebaliknya terjadi orang menuntut ilmu susah padahal ilmunya ma'rifat maka tentu ada kesalahan di dirinya boleh jadi dia menuntut ilmu ma'rifat untuk bermegah-megah atau untuk mencapai kedudukan kursi di DPR dan lain-lainnya atau sebagai-sebagai daripada yang bukan ikhlas atau dia menuntut ma'rifat diisi perutnya dengan makanan minuman yang haram atau dia menuntut ilmu ma'rifat memakai satu pakaian sedembar pakaian yang haram bagaimana dia diterima Allah sadar semua umat Rasulullah SAW sadar siapa lagi Tuhan gembira Rasulullah SAW dari kita siapa lagi siapa lagi yang mengembirakan Rasulullah SAW selain kita kalau kita hidup mengembirakan Rasulullah SAW insya Allah durya kita akan demikian tapi kalau kita sekarang menyusahkan Rasulullah SAW durya kita demikian juga sehingga na'udzubillah walbaladu tayyid yakhruju nabatuhu biintarabah wallali khabutah la yakhruju illa nakidah banyak orang menuntut ilmu mundar mandir mundar mandir cari duit karena dia itu bukan ilmu manfaat yang ada di hatinya atau memang waktu dia menuntut ilmu tujuannya memang duit men كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذنوما مدهورا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَحْلَهَا سَحْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنًا فَأُولَئِكَ كَانَ سَحْيُهُمْ مَشْكُورا قُلْ لَنُمِدُّ هَا أُولَاءَ وَهَا أُولَاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْمُورا انظر كيف فضلنا معظهم على ذلك orang yang sudah mendapat ilmu manfaat dari Allah dan dia mengamalkannya ikhlas luar biasa hanya ke pantangnya apa yang disebut di Quran وَلَكَدْ أَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَذَانِي وَالْقُرْآنَ الْحَظِيمِ Rasulullah engkau sudah diberi ilmu yang luar biasa papa pantangnya لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَا مَا مَتَّعْنَابِهِ أَزْوَاجَ مِنْهُمْ زَحْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لِنَفْسِنَا هُمْفِي jangan menolak jangan tertipu jangan terpengaruh dengan orang-orang yang luar biasa ke duniaannya tapi dia kita sudah diberi ilmu yang manfaat diberi amal yang soleh lebih baik kita dari mereka lebih besar nikmat Tuhan kepada kita dari mereka oleh sebab itu kita jangan tunduk dan menjilat dan menghampiri kepada mereka apabila mereka datang waspada